Nah halo sahabat kesemuanya, di video kali ini kita akan meluruskan rambut secara alami Ini adalah madu, dan ini adalah pisang, ini sendok, dan ini adalah gelas Caranya itu sangat gampang banget, yang pertama tinggal kita kupas aja pisang ini Dan tentunya kita akan ambil isinya guys ya Nah kemudian kita patah-patahin, kita masukin ke gelas Seperti ini Karena kemarin itu banyak banget yang bertanya pada saya Sekali-kali dong bikin tutorial yang alami lagi, oke saya akan buatkan Nah setelah kita patah-patahkan, dan kemudian kita tumbuk seperti ini guys ya Bagusnya itu pisangnya yang agak sedikit masa Dan kemudian baru kita campurkan sedikit madu Kalau untuk satu pisang itu biasa digunakan 1 sendok ataupun 2 sendok madu Kita masukin madunya Nah ini asli guys ya, asli madu hutan Nah kemudian kita akan tumbuk pisang ini Dan madu secara merata, dan tentunya kita akan mendapatkan hasil yang halus gitu ya Kita akan haluskan seperti handbody gitu, ataupun seperti semiran Yang bisa ditempelkan ke rambut nanti Kita haluskan, kita kocok secara merata Nah kalau untuk mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan lakukan 2 kali di dalam 1 minggu Dan kalau untuk mendapatkan hasil perubahannya itu Harus rutin guys ya, karena ini tutorialnya itu halami Jadi harus dilakukan maksimal itu 2-3 bulan baru kita akan mendapatkan hasil yang maksimal gitu guys Kalau 1 kali pakai langsung rambutnya lurus itu gak bisa Itu harus obat yang kimia ataupun obat-obat yang saya gunakan Seperti saya memakai pada treatment biasanya Kalau tutorial yang halami seperti ini, kita memang proses dan tentunya membutuhkan waktu yang sedikit panjang Maksimal itu 2-3 bulan gitu Kita haluskan sampai dia itu benar-benar halus Ini udah hampir halus Nah ini plusnya guys ya, selain dia ini bisa dijadikan masker pelurusan rambut kita Dia ini juga bagus untuk dijadikan masker wajah Jadi sekalian wajah dan rambut Jadi saya itu suka banget sih sebenarnya tutorial yang halami seperti ini Kita haluskan secara maksimal Dan nantinya setelah kita haluskan Lalu kita aplikasikan secara merata pada rambut Dan tentunya kita pastikan semua rambut itu harus tersentuh oleh obat yang kita buat ini Ataupun racikan yang kita buat ini Nah ini sehat banget dan tentunya aman, terjamin gitu guys ya Tidak ada kerontokan, tidak ada membuat rambut kita makin rusak Malah ini membuat rambut kita itu makin bagus Lembut halus, jatuh juga dan tentunya lebih sehat Itu sangat penting banget guys Karena terutama rambut itu harus sehat Kalau rambut itu gak sehat, rontok, kaku, kering, mengembang, gak jelas, berantakan, kusut Pokoknya itu kalau rambut gak sehat itu akibat itu banyak banget Jadi efek itu banyak banget yang timbul Jadi ini salah satu perawatan rambut juga yang sangat bagus untuk kita lakukan Kalau kita ingin melakukan masker untuk merawat rambut itu Lakukan satu kali satu minggu itu hasilnya itu bagus banget guys Nah kalau untuk para sahabatku semuanya yang ingin meluruskan rambut dengan masker ini Lakukan dua ataupun tiga kali di dalam satu minggu Selama dua tiga bulan Itu hasilnya itu udah kelihatan banget Kita haluskan dan nanti kalau udah kira-kira halus Kalau para sahabatku semuanya malas untuk numbuh-numbuhan seperti ini Boleh juga menggunakan blender Kalian haluskan secara merata pada blender Dihaluskan pakai blender gitu juga boleh guys ya Karena saya itu malas Sukanya gini aja Nah nanti setelah halus baru kita aplikasikan secara merata pada rambut Nah dan saran juga guys ya Kalau untuk para sahabatku semuanya yang benar-benar ingin melakukan tutorial yang alami seperti ini Setelah kita aplikasikan pada rambut itu ditunggu satu jam Itu sangat bagus banget hasilnya itu efektif banget guys ya Kalau untuk para sahabatku semuanya yang buru-buru Ataupun yang ingin cepat-cepat Nggak nyaman ataupun kurang resah gitu guys ya Silahkan lakukan 30 menitan aja udah cukup Tetapi kalau untuk yang maksimal Bagusnya memang satu jam gitu guys Itu efektif banget hasilnya Dan saran dari saya Usahakan membilasnya itu menggunakan sisir Dengan bantuan sisir seperti itu guys ya Kita sisir Dan kemudian sambil kita siram Ataupun sambil kita bersihkan menggunakan air yang bersih Pokoknya Kita bilas aja Intinya gitu guys Bagusnya seperti itu Tetapi kalau para sahabatku semuanya kurang nyaman Dengan membilasnya aja Silahkan gunakan sedikit sampo Ya bagusnya sih dibilas aja Nggak usah menggunakan sampo Itu lebih bagus guys ya Agar obat ini bekerja secara maksimal Kemudian kita tunggu terus Nah aku rasa ini udah mulai halus Dan kemudian Baru kita aplikasikan secara merata pada rambut Tentunya menggunakan sisir Ataupun saya pintar para sahabatku semuanya Mau pakai sisir ataupun mau pakai tangan langsung boleh Yang penting Masker ini kita aplikasikan secara merata pada rambut Nah untuk amannya Kita akan tutup dulu bajunya Agar Tidak berjatuhan di baju Ataupun di badan guys ya Kalau para sahabatku semuanya Bajunya kira-kira kotor Langsung diaplikasikan aja Nggak apa-apa Oke kita akan langsung aja Nampaknya harus langsung guys ya Harus langsung di tangan agar cepat Nyamannya itu kita gunakan seperti kita menggunakan minyak rambut Itu lebih maksimal guys Kita olesin Bentar saya akan tinggikan sedikit luaranya Kita pakai dengan cara bagaimana kita itu menggunakan minyak rambut aja Agar lebih cepat dan tentunya tidak Memakan waktu yang lama guys ya Kita aplikasikan aja secara merata Dia itu adem banget guys Di rambut itu adem banget dan tentunya Nyaman gitu Kayak ada Kayak Seperti sejuk-sejuk Gimana gitu guys ya Sebenarnya tutorial yang seperti ini itu Sudah pernah saya buat Di beberapa video saya itu Sudah lama sih Saya buat yang Seperti ini Karena mungkin kurang maksimal Ataupun Jatuh sendok ya Mungkin kurang sampai Ataupun belum ketemu Dan juga mungkin videonya kurang naik juga Ataupun kurang Banyak juga yang nonton Karena kurang nyambung Judulnya entah apa gitu guys ya Nah Saya akan perjelaskan lagi Menggunakan video ini Agar kita itu mendapatkan hasil Rambut yang lurus Sehat Indah Dan juga terawat Ini pokoknya itu lengkap banget guys Saya suka banget dengan yang alami-alami seperti ini Pokoknya intinya ini bagus banget Kayak Kayak ini juga guys Dia itu bentuknya memang kayak Jorok gitu guys ya Tetapi Dia ini alami banget Intinya Masker pisang dan madu ini Bukan hanya untuk meluruskan rambut kita aja Dia ini banyak banget guys ya Manfaat dari pisang dan madu ini Pokoknya kalau dijelasin satu-satu itu Sangat banyak banget Kasiat dari pisang Ataupun kesiat dari mandu Untuk rambut itu banyak banget guys Bukan hanya untuk meluruskan aja Untuk rambut yang rontok Untuk rambut yang berketombe Untuk rambut yang rusak Untuk rambut yang kucam Untuk rambut yang kering Untuk rambut yang kaku Untuk rambut yang mengembang Untuk rambut yang kusut Untuk rambut yang kasar Pokoknya itu lengkap Masker yang seperti ini itu Sangat berguna banget Untuk rambut kita Sudah hampir halus ya guys ya Nah dan kemudian kita habiskan Satu pisang itu cukup sih Untuk rambut seorang pria itu Cukup kalau untuk satu pisang itu Dan tentunya Kalau rambut kalian itu Sedikit panjang Menggunakan dua pisang dan gunakan Tiga sendok madu Ataupun Ya setidak-tidaknya Dua sendok madu gitu guys ya Bagusnya Tiga ataupun empat sendok Pokoknya Satu pisang itu Dua sendok madu Ataupun satu sendok madu Dua pisang itu Dua sendok madu Ataupun tiga sendok madu gitu guys Perbandingannya seperti itu Nah setelah kita aplikasikan secara merata Dan kalau ada sisanya Habis Lupa Saya ingin buatkan masker untuk wajah Tapi lupa Saya akan ambil sedikit sisanya guys ya Untuk kita aplikasikan di wajah Nah ada sedikit Kita aplikasikan Ke wajah Nah nanti Ini bagusnya memang Harus mandi ya Jadi kalau dicuci Di tempat kerama seperti itu Kurang Bersih nanti guys Jadi kita harus Mandi Setelah kita menggunakan Seperti ini Mandi Tinggal kita Bilas aja Menggunakan sisir Kita bantu dengan sisir Seperti itu guys ya Agar Sisa-sisa pisang ini Bisa benar-benar bersih Di rambut kita Dan kemudian Baru kita Keringkan secara alami Ataupun menggunakan Handuk yang halus Yang lembut gitu Dan kemudian Baru kita Kasih sedikit Petamin rambut Boleh Enggak juga Enggak apa-apa Jadi intinya Seperti itu Saya akan Bilaskan nanti Setelah Satu jam kemudian Saya akan Bilas aja Sorry kalau Video untuk Membilas rambutnya Itu enggak saya Perlihatkan nanti Karena saya itu Mandi gitu kan Nah Enggak mungkin Mandi di kemerakan Gitu kan Enggak mungkin gitu kan Guys ya Nah kemudian Nanti Ini setelah Satu jam kemudian Baru saya akan Bilas Dan hasilnya Kita akan lihat aja Nanti Oke Nah sorry Sahabatku semuanya Sebelum kita itu Mendiamkan masker ini Di rambut Bagusnya kita harus Disisir dulu Saya lupa tadi Disisirnya Saya akan sisir dulu Satu arah tertentu Misalnya ke belakang Seperti itu Habis itu baru Kita diamkan Kurang lebih Satu jam Satu jam Nah oke Oke para sahabatku semuanya Ini rambutnya Udah dicuci Dan tentunya Kemudian kita Menggunakan handuk itu Secara pelan-pelan aja Nggak usah terlalu kasar Dan kemudian Baru kita sisir Sesuai dengan apa Yang kita inginkan Biarkan rambut itu Kering dengan sendirinya Itu lebih bagus Guys ya Karena kita ini Melakukan tutorial Yang alami Maka kita itu Harus melakukan Dengan yang alami-alami aja Nah kalau untuk selanjutnya Rasanya itu Pasti beda banget Dan tentunya Akan Kerasa banget Kalau para sahabatku Semuanya baru Pertama melakukan Tutorial yang alami Seperti ini Itu efeknya itu Beda banget guys Silahkan dicoba Nah silahkan rutin aja Lakukan seminggu itu Dua kali Ataupun tiga kali Selama dua bulan Ataupun tiga bulan Maka kita itu Akan mendapatkan hasil Rambut yang lurus Secara sehat Dan tentunya Tidak menggunakan produk Apapun Tentunya tutorial ini Sangat murah banget Tidak membutuhkan Biaya yang besar juga Silahkan dicoba Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Di tutorial Selin hari Goodbye Thank you Tinggal kita sisir aja Okay Terima kasih